Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Rostyamawang pada kesempatan video kali ini yang ingin saya sampaikan video yang sangat santai mengenai cara melihat atau mencek status dari pengajuan revisi DIPA yang kita ajukan ke Kanwil pada siang tadi saya telah mengajukan revisi DIPA ke Kanwil di GPB Banjarmasin dan sudah saya buatkan juga tutorial pengajuan dan pembuatan revisinya untuk revisi DIPA halaman 3 beserta pemuktahangan data POKnya untuk menceknya tentunya kita masuk ke halaman atau ke alamat 1dga kementerian keuangan ini alamatnya 1dga.commentio.go.id kita harus menggunakan jaringan internet jaringan internetnya harus kuat dan lancar supaya membukanya juga lancar dan ini lancar karena ini saya lagi di rumah kita masukkan jika sudah terbuka sebelah ini user ready bisnya aku disatkan ini password sesuaikan dengan password masing-masing ini sudah saya simpan automatis dia muncul seperti ini tinggal klik login saja ini sudah bisa terbuka alhamdulillah di manual revisi DIPA ini ada pengajuan revisi untuk pengajuan revisinya untuk menciknya tentunya kita masuk monitoring revisi klik disini ini tangganya setidak pernah diubah karena tangganya sudah 1 bulan penuh ini dari 24 April mundur sebelumnya sampai tangga kita majukan revisi atau sampai tangga kita membuka ini misalnya besok kita buka ini tangga berubah tanggal 24-6 tapi sudah mencakup disini 1 bulan tidak pernah lagi kita ubah atau kita pilih tang karena sudah mundur 1 bulan penuh tanggal awalnya misalnya kita mengajukan tanggal 24 Mei ini tentunya sudah masuk walaupun besok dia akan mundur lagi 1 bulan akhirnya rentangnya jadi untuk masa tanggal ini tidak pernah diubah dia akan langsung muncul seperti ini ini statusnya tahap pertama tentunya hijau tahap pertama ini cuma proses, paritasi, paritasi tahap kedua ini biasanya bermasalah bisa merah di kamerah itu kemungkinan ada perbaikan ini statusnya masih hijau untuk menciknya saya klik disini klik saja disininya akan terbuka disini jika ada kesalahan warna merah tadi indikasinya apa saya akan ada perbaiki atau ditolak untuk tahap tiga ini ini biasanya penelahan ini biasanya khusus IPA tentu saya tidak kurang paham juga kemungkinan sampai tahap penelitian ini saja kemungkinan nanti akan statusnya selesai disini untuk revisi halaman tiga IPA ini jadi tahap penelahan ini kemungkinan tidak ada tapi kita cek saja nanti apakah ada intinya ini tahap dua sudah hijau tidak ada perbaikan mudah-mudahan benar jenis itu juih karena disini saya cuma mengubah tadi halaman tiga IPA-nya untuk perencanaannya dan menambahkan akun POK-nya 52 8-11 untuk belanja barang persediaan konsumsi artinya pergeserannya sama jenis 52 dan tidak tidak untuk akun tertentu akun yang diperbelikan saja dan digitalnya juga sama tidak menambah atau mengurang anggaran nah sekarang kita kita cek di download IPA ini ini sudah keluar revisinya Alhamdulillah cuma baru sekitar 4 jam kurang lebih sudah keluar revisinya ini ini tinggal kita download saja revisi 1 sudah keluar jika statusnya masih merah kemungkinan belum di upload ini statusnya sudah terbentuk adika dipa dipa petikannya sekarang kita unduh saja kita klik ini kita unduh dipa petikannya oke adika petikannya sekarang dipa petikannya kita unduh Alhamdulillah ini sudah keluar sangat cepat sekitar kurang lebih 4 jam dari jam satuan ini jam 5 sudah keluar Alhamdulillah ini kita buka dipanya seperti biasa seperti itu saja intinya cara menunutnya tadi disini menunut dipanya jika masih merah kemungkinan ini masih belum di upload adikannya dari pihak petugas di GPB ditunggu saja sampai terbentuk seperti ini itu saja yang saya sudah bersampaikan pada kesempatan video kali ini mohon maaf atas segala kekurangannya akhir kata bin laitaufiq wa hidayah assalamualaikum wabarakatuh